Intro Hai teman-teman, apa kabar? Saya Dahga Denia Teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang bahan-bahan apa saja yang ada di pasaran yang bisa digunakan untuk membatik Dari bahan-bahan tersebut, teman-teman bisa memilih salah satu yang cocok untuk teman-teman sekalian Teman-teman, dalam membatik ada dua jenis bahan sebenarnya yang bisa digunakan Satu adalah serat alam dan yang satu lagi serat yang mengandung poliester Namun, saya sarankan teman-teman menggunakan serat alam Karena apa? Karena pada saat menggunakan serat alam, proses penyerapan bahan itu sangat mudah sekali dan sangat kuat Sedangkan menurut pengalaman saya, apabila ada kain menggunakan poliester Ketika kita membatik, warna akan turun sampai 50% Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk menggunakan serat alam Ketika membatik, agar hasilnya optimal dan warna kelihatan cerah Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahan-bahan apa atau kain-kain apa yang biasa saya gunakan Dan di mana teman-teman dapat memilikinya Semoga tayangan ini bermanfaat Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan Untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahan-bahan apa saja yang biasanya saya gunakan dalam membatik Agar saya lebih semangat lagi Dan tayangan ini terus ada Jangan lupa like, comment, dan subscribe Tunggu ya Teman-teman sekalian, di pasaran banyak sekali bahan-bahan dengan serat alam dan yang mengandung poliester Namun, ketika kita membatik Serat alam itu akan memberikan penyerapan warna yang bagus sekali Serta hasil yang optimal bagi batik teman-teman Tetapi, saya pernah mencoba dengan corak yang ada Maaf, tetapi saya pernah mencoba dengan kain yang ada poliesternya Nah, ketika selesai dan dilorot Warna itu turunnya lebih daripada 50% Jadi, hasilnya itu akan kalem sekali warnanya Namun, setelah beberapa tahun kekuatan warna tetap sama dengan kita menggunakan serat alam Nanti saya akan tunjukkan ya perbedaan menggunakan serat alam dan serat yang ada poliesternya Nah, disini saya ada bahan, ada batik dengan desain yang menyerupai dan warna yang sama Disini teman-teman bisa lihat ya Menggunakan serat alam dan serat yang mengandung poliester Dengan warna yang sama, menggunakan serat alam Saya disini menggunakan kartun silk Ini hasilnya lebih cerah sekali ya Hasilnya cerah, ya warnanya keluar cerah sekali Dan yang mengandung poliester, dia warnanya akhirnya turun sekitar 50%-an Kemudian terlihat kalem sekali ya Dan, kalau kata lain Saturation-nya rendah sekali Untuk penggunaan serat yang mengandung poliester ini Saturation-nya jadi kelihatan rendah sekali Kontrasnya juga tidak terlihat ya Sedangkan menggunakan serat alam Saturation-nya tinggi, kontrasnya tinggi, kecerahannya juga bagus Nah, tapi semua itu tergantung dari teman-teman Jika teman-teman menginginkan warna-warna yang sangat soft Dengan saturation yang rendah Teman-teman bisa memilih, bisa memakai yang ada poliester-nya Namun teman-teman, jarang sekali membatik Atau jarang sekali orang-orang membatik Menggunakan kain yang mengandung poliester Biasanya justru menggunakan kain-kain dengan mengandung serat alam Baiklah teman-teman sekalian Sekarang saya akan menjelaskan tentang Kain dari serat alam Yang biasa saya pakai pada saat membatik Dari kain-kain yang ada di pasaran Biasanya kain tersebut dari serat alam katun Kemudian sutra Kemudian serat alam lainnya ya Yang katun juga bermacam-macam Ada katun prima, ada katun primis Ada juga katun satin Yang katun tetapi ada kilau ya Dan agak tebal Kemudian ada katun silk Katun yang tampilannya kilau Jadi kita sebutnya katun silk Kemudian untuk sutra Macam-macam juga teman-teman Ada sutra satin Sutra satin itu kilau, halus Dan hasilnya nanti akan kelihatan mewah ya Kemudian ada sutra yang dari tenun langsung Yaitu sutra ATBM Kemudian ada juga serat alam dari nenas Kemudian ada serat alam Atau tecel itu serat alam dari bambu Yang biasa disebut sutra alam ya Sutra dari pohon-pohonan Kemudian ada juga serat-serat lainnya Yang teman-teman bisa gunakan Untuk membantik dan hasilnya akan lebih baik Daripada teman-teman menggunakan serat yang mengandung kolester Mari kita lihat wujudnya seperti apa ya Yang pertama yang saya gunakan adalah Katun primis Katun primis itu ada dua ukuran Yang saya biasa gunakan Lebar 115 dan lebar 110 Biasanya kalau lebar 110 itu digunakan untuk Model yang sarung ya Seperti itu Nah ini penyerapannya juga bagus sekali ya Selanjutnya adalah katun silk ya Katun silk ini karakteristiknya itu Dia lembut ya Kemudian dia ada kilau Makanya disebut katun silk ya Ada kilau Kemudian empuk sekali ya Dan ketika kita memberikan atau mengaplikasikan warna Dia itu penyerapannya tinggi sekali ya Jadi warna itu langsung diserap dengan baik Kemudian seperti ini ya Mungkin ini ada campuran sutranya Tapi saya kurang paham berapa persen-berapa persennya Yang saya tahu selama ini adalah hasilnya benar-benar memuaskan ya Kadang ada pria yang gak mau pakai sutra atau silk Jadi biasanya memilih katun silk ini untuk tampilan mewah ya Nah ini hasilnya Ini hasil kain batiknya setelah Nah ini hasil kain batiknya Nah kalau kena cahaya atau lampu Dia tuh kelihatan ada kilau nya ya Mirip sutra tapi sebenarnya di kartun Selanjutnya teman-teman Ada katun yang namanya katun satin Karakteristiknya ini ada kilau nya Mirip katun silk Tetapi tidak terlalu sekilau katun silk ya Dan dia tuh sangat empuk sekali ya Nah penyerapan warnanya juga bagus seperti katun silk Dia ada namanya kodenya 633 Dan kodenya lagi satunya lagi adalah 663 Nah yang 663 ini lebih dia lebih tebal ya 633 ini lebih tebal ya Bagusnya ini digunakan untuk seperti kayak ekor baju pengantin Atau untuk apa ya Kayak otor seperti kayak gitu ya Karena tebal dia nya Kemudian ini yang lebih tipis Mirip katun sutra sih Hanya saja kekilauannya gak terlalu seperti katun sutra Ya tuh dia ada kilau nya tuh Ya kalau teman-teman lihat tuh dia berkilau Nah seperti ini ya Nah hasilnya nanti saya kasih lihat ya Hasil penggunaan daripada katun satin ini Ini hasil penggunaan Dari katun satin Yang agak tebal tadi ya Nah ini hasilnya penggunaannya Dia ada kalau dari jauh atau kena cahaya Dia ada kilau-kilaunya Dan empuk Serta berat Jadi kalau penggunaan ini Gak usah menggunakan furing Sudah bagus tampilannya Selanjutnya Katun Saya biasa sebut Dolby ya Dia tuh ada 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 apa nya ya Teksturnya ya Dan Pintas mirip ATBM ya Nah seperti ini Cuman kalau diwarnai Memang Akhirnya kelihatan seperti ini ya Ada Ada teksturnya Dan teksturnya pun macem-macem ya Teman-teman semuanya Kemudian ada kain viskos juga ini Ini juga mirip dengan ATBM ya Hanya harganya jauh-jauh Lebih murah Ya dan Digunakan Di batiknya juga bagus Ini adalah pilihan Teman-teman Apabila ingin menggunakan Kain katun ya Saya kadang-kadang Memerlukan kain ukuran Yang lebarnya Besar sekali ya Artinya Kadang-kadang lebarnya itu 2 meter tidak terputus Atau 3 meter tidak terputus Nah untuk mendapatkan Kain batik yang normal Yang biasa ada di pasaran Sulit untuk mendapatkan Yang dengan lebar yang Yang besar ya Nah disini ada Katun Serat Kasar ya Dan ini katun Serat yang jarang-jarang Renggang Ini dengan Punya lebar 2,6 meter Ya Jadi besar sekali Biasanya kita gunakan Untuk Apa Lukisan Gambar-gambar yang Bertema lukisan Atau buat ekor Atau buat jubah Tetapi ada juga yang bagus Ya Ini Seperti Katun satin Tapi Kalau saya beli Ini adalah Katun King Coil Ya Dia lebarnya Itu 3 meter langsung 3 meter Tanpa terputus Nggak ada Sama sekali Kutusannya ya Nah Nah ini biasanya Saya gunakan Untuk ekor juga Ekor baju ya Kenapa? Karena tidak ada Garis di tengah Hingga tidak mengganggu Pada saat Mewarnai Dan Bahannya ini Seperti satin ya Dia kilau Dia kilau Dan tebal Jadi Kalaupun kita Nggak pakai furing Dia jatuhnya Sudah bagus sekali ya Selanjutnya adalah Kain serat alam Dari Bambu Yang biasanya Disebut juga Sutra alam ya Atau disebut juga Tecel Kain tecel Nah Ini Apa ya Karakteristiknya tuh Lembut Lentur Kilau Licin ya Nah Ini saya coba Sudah Saya coba gambar Dan Kelicinannya itu Ketika digambar Lebih dari sutra Dia lari-lari Terus ya Kainnya Jadi harus dikasih Jarum pentul Keliling Daripada coraknya Namun Kata Orang yang udah Pernah coba Menjadikan kain Ini bagus sekali Kita udah pernah Coba sih Tester sedikit Dan memang Hasilnya itu Penyerapannya Tinggi sekali Dan bagus sekali ya Teman-teman Teman-teman Dari semua Serat alam Yang ada Ada satu Serat alam Yang paling saya suka Saya merasakan Kenikmatan Atau kenyamanan Pada saat saya Membatik ya Terutama saat Mewarnainya Warna mudah diserap Dan mudah sekali Diblending Atau dicampur ya Nah Serat alam itu adalah Sutra Atau disebut juga Silk ya Selain Tampilan yang Begitu Halus Lembut Flowy Juga Dia itu Kelihatan kilau Kilau Berbeda dengan Satin ya Kilau nya Kelihatan Sekali Mewah ya Nah Dari sutra ini Juga ada berbagai macam Di pasaran Yang teman-teman Bisa gunakan Dari mulai sutra Yang satin Ya Yaitu sutra Biasa disebut Sutra 5-6 Atau 5-4 Yang terbaik Grade 1 Atau saya pernah juga Diberi oleh teman Sutra dari Paris Dan itu Suratnya tebal Walaupun tebal Dia hasilnya Bagus sekali ya Teman-teman bisa cari Mungkin di Online shop ya Nah Kemudian ada lagi Sutra Dari Tenun ya Itu sutra ATBM Sutra ATBM Biasanya yang saya gunakan Adalah sutra ATBM Barun Kesulitannya Jelas Pada saat Cantik dan Mewarai Atau melukis Ya Dia karena ada teksturnya Jadi agak tersendat-sendat Ya Namun Kalau untuk Diwarnai Tanpa Teknik lukis Hasilnya Akan Lebih mudah Sutra pertama Atau silk Yang pertama Adalah Silk 5-4 Grade A Warnanya Kalau saya lihat Ini dia Lebih Apa ya Lebih Krem Lebih krem Dan dia Lebih tebal Kilaunya Bagus Sekali Seperti ini ya Selanjutnya adalah 5-6 Dia sutranya Lebih tipis Sedikit ya Warnanya Lebih kelihatan putih Lebih kelihatan putih Warnanya Dibandingkan Yang 5 Ini yang 5-4 Tadi ya Ini yang 5-6 Dan dia Lebih tipis Tuh Dia lebih tipis Kalau ini Lebih tebal Namun Kalau Tampilannya Itu sama Saja Kelihatannya Tetap Kelihatan Kilaunya Bagus ya Hanya Ketebalannya Saja Ini adalah Sutra Tenun ATBM Ya Sutra ATBM Ini sutra Baron Nah ini Kalau sudah Diproses Untuk Siap Di Batik Ini seperti Ini ya Untuk siap Di Camping Dia agak Kerut-kerut Kemudian ada Teksturnya Kalau sudah Diwarnain Ini seperti ini Saya Diwarnainnya Dalam Warna polos Ya Karena batiknya Sedang Habis Seperti ini Tampilannya Dan Coraknya pun Macem-macem Ya Nah teman-teman Semuanya Ini adalah Sutra Yang saya Gunakan Yang tadi Saya Jelaskan Ini sutra Dari Nomor Sutra 56 Yang disebut Kemudian Ini sutra 54 Ya Dan ini Sutra Yang Tebal Ya Sutra Paris Ini tebal Sekali Tapi hasilnya Tetap Tampilannya Sama Kilau Nah Ada lagi Sutra-sutra Lain yang Teman-teman Bisa Gunakan Seperti Sutra Habutai Sutra Sutra Sifon Kemudian Organdi Dan lain-lain Yang Teman-teman Bisa Gunakan Untuk Membatik Teman-teman Semuanya Demikianlah Seri saya Tentang Kain-kain Yang bisa Digunakan Dalam Membatik Teman-teman Bisa Pilih Sesuai Apa Yang Teman-teman Inginikan Hanya Satu Yang tetap Tinggal Semuanya Adalah Bagaimana Kita Bisa Dengan Semangat Kita Memberi Supaksi Kita Menjaga Dan Mengembangkan Seni Budaya Warisan Luhur Bangsa Indonesia Yang kita Banggakan Dan Teman-teman Bisa Menuangkan Semua Imajinasi Serta Daya Ayat Teman-teman Pada Koresan Cantik Dato Koresan Kuas Membuat Sebuah Karya Yang Luar Biasa Untuk Indonesia Semangat Selalu Dalam Berkarya Da Adalah selamat menikmati